Tindak pidana pencurian sepeda motor di kota Bengkulu dalam dua hari terakhir semakin mengganas. Terhitung dalam dua hari ini, tanggal 18 hingga 19 September 2024, terjadi delapan unit sepeda motor hilang dicuri di sejumlah lokasi berbeda. Dari peristiwa itu yang terbilang cukup nekat, yakni pencurian yang terekam CCTV di jalan hibrida. Pelakunya menggasak dua unit sepeda motor sekaligus di teras kosan. Kapolresta Bengkulu, Kobespol Dedinata menyampaikan, jika peristiwa pencurian sepeda motor ini menjadi atensi yang harus segera diungkapkan. Ditambah Dedinata, untuk pelaku akan ditindak secara tegas. Menjadi PR kami, kami akan terus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifat preventif, sosialisasi pengamanan-kegiatan masyarakat, lokasi-lokasi yang rawan dengan terjadinya pencurian sepeda motor. Juga kami akan melakukan lidik terhadap orang-orang yang dimungkinkan, diduga adalah pelaku-pelaku. Dan kalaupun terjadi, kami akan melakukan penyelidikan dan penangkapan pengamanan kepada yang bersangkutan. Ada tindakan tegas, Pak? Ada tindakan tegas, Pak? Tentu pasti itu, tentu pasti ada tindakan tegas. Ditambahkan Kapolresta, dengan maraknya aksi pencurian, pihaknya akan tetap melakukan pengamanan. Penyelidikan, penyelidikan, diharapkan masyarakat selalu berhati-hati dan menjaga barang berharga miliknya agar tidak menjadi sasaran pencuri. Adrian M. Yusuf, RBTP, melaporkan.